Kalau begitu, apakah kita mulai dengan berdoa? Saya minta Ibu Nuni berdoa untuk kita. Siap, siap Bapak. Bapak Prof dan kawan-kawan, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau sore hari ini Bapak memberikan anugerah kesehatan kepada kami, sehingga kami masih bisa menikmati kelas bersama dengan Bapak Prof. Samuel. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat surgawi Bapak sudah limpahkan kepada beliau untuk sharingkan ilmu kepada kami. Dan berikan juga kami pemahaman, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau, kami bisa memahaminya dengan baik, dan kami bisa mengamalkan ilmu itu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, saya minta izin untuk share ya. Terima kasih Bapak. Apakah sudah bisa lihat? Sudah bisa? Ya, memang bisa. Di jurnal terakreditasi. Sudah ya? Publikasi artikel di jurnal terakreditasi dikini dan di jurnal internasional. Nah, jadi dua macam jurnal ini yang perlu kita siapkan artikel untuk masukkan di kedua jurnal ini. Nah, dasar hukum, mengapa mahasiswa S1, S2, dan S3 wajib menulis artikel ilmiah? Ya, jadi ini bukan mengada-ada, tapi ini adalah kewajiban yang diminta oleh pemerintah. Dalam surat edaran dari Dirjen Diki, publikasi karya ilmiah program serjana, magister, dokter, ya. Dan surat edaran ini dikeluarkan tanggal 13 Juni, ya. Tanggal 13 Juni. Dan dasar hukumnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, Peraturan Menteri Riset, ya. Kemudian, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Nah, isinya bahwa untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas publikasi karya ilmiah mahasiswa jenjang pendidikan program serjana, program magister, dan program doktor pada skala nasional dan internasional sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi, wajib menyesuaikan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lulusan program serjana dan program serjana terapan menyusul skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repository perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repository tugas akhir mahasiswa. Nah, yang kedua, lulusan program magister menyusun tesis atau dalam bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal yang diterbitkan di jurnal internasional. Lulusan program magister terapan menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan. Nah, ini kita ini. Lulusan program magister terapan menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi dan lulusan program magister terapan menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat sinta tiga atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. Nah, berdasarkan sulat edaran yang memiliki dasar hukum di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, maka seluruh perguruan tinggi yang menyelenggerakan program dokter wajib mengikuti apa yang disyaratkan ini. Jadi harus menulis jurnal, artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, Stakia sudah punya jurnal yang terakreditasi ya? Halo? Yang tahu Bu Lani itu Pak Prof. Pak Ketua Kelas tahu kok? Pak Fris hilang ini. Halo, iya, bisa. Saya tidak tahu Bapak. Iya, Bu Lani yang sebenarnya mungkin tahu tapi beliau. Tapi memang ada jurnal. IAKN ada jurnalnya. Iya, ada jurnal. Tapi apakah sudah terakreditasi belum? Nah, itu yang tidak terkirtau juga. Iya, iya. Oke. Baik. Jadi ini dasar hukumnya ya? Jadi artinya kita bukan ada-ada, tapi memang ini instruksi dari Menteri ya? Dan kemudian diteruskan oleh Dirjen. Pengertian terakreditasi itu bagaimana, Prof? Jadi diakreditasi oleh Dikti. Oleh Dikti. Iya. Dan diberikan peringkat Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta itu apa, Prof? Sinta itu nama dari kualitas akreditasi Dikti. Jadi kualitas jurnal itu tinggi, maka dia dapat 1. Yang kualitas kedua, 2. Dan seterusnya sampai 6. Iya. Jadi misalnya nilainya 90 sampai 100, itu 1. Kalau nilainya hanya 40, itu 6. Oh. Bagaimana dengan misalnya majalah Prisma? Oh, enggak. Itu kan... Itu tidak. Suasta, tuh. Bukan suasta, tapi dia itu tidak bisa diakreditasi. Jadi yang diakreditasi itu yang jurnalnya, bukan majalah. Jurnal. Dan yang diakwidikti. Iya, yang diakwidikti. Ada jurnal lain-lain juga. Tapi kalau belum diakwidikti, ya nilainya sedikit saja. Ada jurnal nasional, tapi belum diakwidikti, ya nilainya rendah sekali. Nah, yang di minta di sini adalah artikel yang dimuat di jurnal internasional. Nah, jurnal internasional itu syaratnya adalah harus ditulis dalam bahasa PBB. Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Arab. Ada satu, Cina kemarin kali. Gitu. Gitu. Jadi, dan untuk jurnal internasional itu juga, mereka biasanya tanya, apakah sudah dibaca oleh native speaker? Nah, kalau kita punya bahasa ibu kan bukan bahasa Inggris, kan? Iya. Sehingga perlu dibaca oleh native speaker. Dan sekarang ini kan banyak proofreader yang menawarkan jasa. Jadi, kalau kita menulis jurnal, artikel, lalu mau kirim, kita minta proofreader itu baca dulu. Dan itu biasanya dia minta bayar perkata itu. Dibayar itu. Oh iya, kayak penerjemah, tersumpah. Iya, iya, betul. Betul. Nah, Prof. Saya juga menerangkan hal yang sangat. Keberadaan jurnal itu di lembaga-lembaga mana, Prof? Ya. Keberadaan jurnal-jurnal ini yang punya itu lembaga mana saja? Mana saja. Nanti sebentar, sebentar saya tunjukkan di bawah. Oke, masih. Oke. Ya. Ya, baik. Kita sekarang masuk. Ke dalam syarat penulisan artikel jurnal terakreditasi dan internasional. Sebelum menulis artikel ilmiah, ada persyarat mutlak. Yaitu adanya hasil penelitian yang, jadi sudah ada hasil penelitian. Jadi bukan, belum ada, sudah ada. Sudah mengumpulkan data, ya, dan sudah meramunya, ya. Tapi tentu belum dalam bentuk artikel. Itu baru dalam bentuk laporan penelitian. Nah, artikel itu, sebelum kita menulis artikel, ada beberapa syarat. Sudah dirancang dan dilakukan dengan baik. Ya. Kemudian, dianalisis dengan baik dan benar. Jadi, artikel itu harus dianalisis. Datanya telah diserhanakan dalam bentuk tabel atau grafik. Kalau ada. Kalau tidak ada juga enggak apa-apa. Sudah dikuasai dan dibahas. Jadi, hasil penelitian itu kita sudah kuasai, ya. Bahkan mungkin kita sudah pernah presentasikan. Dan kita sudah bisa tahu apa kesimpulan dari penelitian itu. Nah, itu sebelum menulis artikel. Nah, sekarang, saya sudah mengumpulkan data-data semua. Bapak-Ibu diminta memilih jurnal untuk publikasi. Publikasi. Ada banyak jurnal. Nanti saya tunjukkan nama-nama jurnal itu sebagian. Nah, perlu memilih jurnal ilmiah, mana yang paling cocok dengan topik yang ditulis. Topik yang ditulis harus sesuai dengan bidang ilmu. Atau kompetensi yang kita miliki. Jadi, misalnya, kalau teologi, jangan memilih jurnal pertanian. Tidak boleh. Lalu teologi juga. Atau kalau pak, ya mesti jurnal pak. Nah, lalu kemudian, dalam memilih jurnal, perlu dilihat apakah terakreditasi dikiti sinta berapa? Sinta berapa? Sinta satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu bagaimana sirkulasinya? Terbitanya itu satu kali atau dua kali? Biasanya dua kali. Pertahun. Pertahun. Jadi, April dan Oktober. Ada juga yang Mei dan November. Nanti perlu diperhatikan. Iya. Nah, kalau memilih jurnal internasional, harap hati-hati. Karena ada banyak jurnal predator. Atau abal-abal. Biasanya, jurnal-jurnal itu meminta bayaran. Mereka minta bayar. Nah, hati-hati. Karena kita bayar, uang kita, biasanya mereka minta bayaran dalam bentuk dolar. Kita sudah bayar, tahu-tahu jurnal itu tidak diakui. Aduh. Iya. Tidak diakui. Dan dibuang saja. Aduh. Apalagi kalau misalnya itu untuk diajukan supaya bisa naik jabatan. Wah, itu kita sekali. hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai jurnal predator atau abal-abal. Nah, kalau menulis jurnal internasional, menulis di jura internasional, perlu memilih jurnal terindes kupus atau was. Kupus terwos. Nah, untuk dosen, satu semester, satu artikel untuk jurnal terakreditasi dikti. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, misalnya dua jurnal, dua artikel terdik dalam satu semester, mereka akan buang satu hanya mengakui satu. Nah, kalau buku, biasanya mereka hanya mengakui satu buku satu tahun. Jangan satu buku dua, tiga apa? Dua, tiga buku satu tahun. Tidak boleh. Itu akan dibuang. Nah, sekarang pemilihan jurnal bagi pemula. Jadi, kita ini sebagai pemula lah begitu ya. Kalau memilih jurnal nasional, harus ada URL-nya, link-nya, maksudnya. Supaya bisa ditelusuri. Jadi, link-nya itu harus bisa ditelusuri. Pilihlah jurnal terakreditasi dikti 3-6. Sebab 1-2 itu biasanya faktor kesulitannya tinggi. 3-6 untuk pemula mungkin tidak terlalu sulit. Kalau memilih jurnal internasional, mulailah dengan jurnal internasional yang bukan Skopus dan WOS. Artinya, jurnal internasional yang diakui. Biasanya itu terindeks Kopernikus atau Atla dan lain-lain. kalau sudah terbiasa menulis artikel, silahkan bisa menulis di jurnal terindeks Kokus dan WOS. Sekarang pencarian instruksi for order. Tugas pertama bagi seorang penulis adalah memilih jurnal yang memiliki skopnya sesuai dengan bidang ilmu penulis. Jadi, pilihlah jurnal teologi atau jurnal PAK bagi yang studi teologi dan PAK. Jangan pilih jurnal lain. Kalau pilih jurnal yang skopnya lain, lingkupnya lain, akan dikembalikan artikel itu. Tidak akan dibaca. Nah, jika sudah ditemukan, maka cari dan baca serta perhatikan dengan saksama instruction for order. Jadi, instruksi untuk penulis. Di situ dikasih ketentuan macam-macam. Panjang itu. Sampai kepada daftar pustakanya, bentuknya seperti apa. Jadi, instruction for order itu sangat penting. Kalau bisa, copy contoh artikel pada jurnal itu. Untuk diperhatikan, mulai dari judul abstrak kata kunci dan introduksinya. Modelnya kayak apa. Dia minta berapa kata untuk abstrak. Dan kata kuncinya berapa kata. Dan seterusnya. Lalu pembahasannya, perhatikan, bagaimana cara dia membuat pembahasan. kesimpulannya dan daftar pustakanya. Harus ikuti persis instruction for order. Kalau tidak, mereka kembalikan. Dan tidak jadi dimuat. Nah, setelah dicermati instruction for order dan contoh artikel yang dikopi, maka ketika menulis artikel ikutilah format dari jurnal itu. Jadi kita tidak boleh ikut kita punya mau sendiri. Tidak boleh kita mengikuti mau kita sendiri. Tapi kita mengikuti instruksi bagi pengarang atau penulis di jurnal itu. Nah, sekarang proses penulisan artikel. Sewaktu menulis, penulis harus memperhatikan instruction for order. Jadi ini sangat penting ya. Instruksi untuk pengarang ini penting sekali. Harus dipegang dulu. Dan format artikel yang telah dikopi dari terbitan terakhir jurnal itu. Jadi kalau kita sudah lihat oh ini saya mau tulis di sini. Maka sekali lagi copy format dari jurnal itu. Dalam menulis artikel hindari hal-hal berikut. Memanipulasi data. Atau menyajikan data fiktif. Nah, memanipulasi data itu biasanya kita kutip dari orang, tapi kita tidak tampilkan nama orang itu dan bukunya. atau kita buat satu penelitian tapi kita tidak pernah meneliti, hanya kita karang-karang saja. Nah, itu bahaya. Yang berikut artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal tertentu tidak boleh diajukan untuk diterbitkan ulang. Tidak boleh. Nah, lalu hindari juga plagiarisme. plagiarisme. Karena plagiarisme itu dianggap sebagai suatu kejahatan. Nah, supaya tidak plagiarisme, maka setiap kita mengutip pandangan orang, harus tantungkan nama dan bukunya atau artikelnya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita masuk pada artikel. Abstract. Abstract merupakan ringkasan penting keseluruhan dari penelitian yang meliputi tujuan, alasan, research question, metode hasil atau statement kesimpulan dalam bentuk singkat, namun jelas, disertai dengan implikasi terhadap teori dan praktik. Jadi, apa, di tujuan, apa, di abstract itu hanya 200 atau 250 kata, tapi dia minta macam-macam ini. Harus direnguskan secara padat di situ. Nah, makanya artikel yang Bapak-Bapak tulis dan atau Bapak-Ibu tulis dan saya kembalikan di warna-warni itu, lalu saya tanya itu karena ini, apa tujuan artikelnya, apa alasannya, apa research question-nya, apa metodenya, apa hasilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jumlah kata maksimum dalam suatu abstract umumnya dibatasi antara 100 sampai 250 kata. Kalau apa, abstract itu biasanya ditulis dalam bentuk past tense. Karena kita mengangkat apa yang orang pernah tulis, tetapi belum sempurna. Sehingga kita pakai kalimat-kalimat past tense itu. Nah, introduksi. Pendahuluan. Jadi, kalau kita sesudah abstract kalau kata kunci, kita masuk pada introduksi. introduksi mengandung alasan mengapa kita melakukan penelitian. Hipotesis dan juga mengandung tujuan penelitian. Dan apa kontribusi Anda terhadap kebaruan dalam penelitian tersebut. Makanya di paper yang Bapak-Ibu kirim ke saya, saya selalu tanya, apa kebaruannya? Apakah yang baru dari tulisan ini? Novelty. Ya. Nah, gap atau inconsistence atau kontroversi itu maksudnya kalau misalnya dalam tulisan yang kita review pandangan-pandangannya ada gaps, ada pertentangan pendapat atau misalnya mereka belum membahas aspek tertentu, nah, itu kita masuk untuk bahas. Jadi, jangan pernah membahas apa yang orang sudah pernah bahas. Bahwa kalau dalam menulis kita mengutip orang-orang tertentu, tapi bukan dalam rangka untuk mengikuti pandangan mereka atau mengikuti apa yang sudah dibahas. Nah, biasanya jumlah kata dalam introduksi dibetasi 500 sampai 1000 kata. Nah, pada sebagian besar jurnal, bagian introduksi ditulis dalam present tense. artinya kalimat yang sekarang ini. Nah, juga dalam introduksi biasanya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu biasanya dipilih dari artikel yang publikasinya paling lama lima tahun terakhir. Jadi, kalau ini sekarang 2021 berarti 2016 ke atas. 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, Pilihlah publikasi dari jurnal dengan impact faktor tinggi. Maksudnya kualitasnya tinggi. Jadi, misalnya jurnal skopus atau jurnal terindeks di WOS atau SFIR atau jurnal yang terindeks di apa itu? Indeks yang diakui oleh pemerintah. Nah, dalam tinjauan pustaka, kita bukan mereview literatur, tetapi mereview ide atau tema penelitian yang sesuai dengan yang dilakukan. Jadi, misalnya begini, contoh kalau kita tulis tentang pertumbuhan jemaah atau teologi pertumbuhan jemaah, maka kita harus memilih artikel pertumbuhan jemaah juga, jangan memilih artikel tentang filsafat dan lain-lain. Nanti ditolak. Jadi, artikel-artikel yang kita pilih untuk direview itu harus sesuai dengan pokok tulisan kita. Tapi artikel-artikel itu kita review dengan maksud untuk mencari gap atau kebaruan yang kita masuk bangkan dalam ilmu teologi. para sebagian besar jurnal, bagian tijauan pustaka ditulis dalam kalimat pastes. Ada pastes atau persentese juga. jumlah kata biasanya 500 sampai 1000 jadi semua itu dihitung. Misalnya abstrak, dia minta 200, kita 201 aja, dia kembalikan. jangankan 210 atau 220, 201 aja dia kembalikan. Jadi harus sesuai dengan permintaannya. Nah, sekarang material dan metode. Kesahian hasil yang Anda peroleh atau penulis peroleh ditentukan oleh materi dan pendekatan metode yang digunakan. Nah, lalu jelaskalah secara rinci materi dan metode yang digunakan. Jadi di dalamnya, di dalam artikel itu ada metode. Jurnal-jurnal Indonesia yang disinta di akreditasi dikti, itu metode itu dia minta tersendiri. kalau jurnal internasional tidak terlalu buat sendiri, tapi kita harus sebutkan metode apa yang kita pakai sehingga dia sudah tahu sejak awal. jumlah katanya sekitar 500 ribu juga, dan material and method ditulis dengan kalimat past tense. karena metode itu sesuatu yang biasanya kita mengutip dari orang atau orang yang pernah membahas metode tertentu. Jadi kalau kita pakai metode kualitatif, kita cari ahli yang pernah membahas metode itu. lalu kita kutip dan kita sebutkan namanya. Nah, sekarang result and discussion. Jadi maksudnya hasil dan diskusi. pembahasan perlu ditulis dengan bahasa yang jelas dan jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Nah, makanya di beberapa paper yang Bapak Ibu kirim ke saya, saya minta supaya ditulis mengikuti sistem SPOK. SPOK itu artinya subjek, predikat, objek, dan keterangan. karena artikel-artikel itu setelah dikirim, pertama dibaca oleh chief redaktor. Sesudah chief redaktor itu dia tulis, dia kirim kepada dua blind reviewer. Jadi nama kita dihapus dan dikirim isi dari artikel itu. Lalu direview oleh orang yang dia tidak tahu ini tulisan siapa. Sehingga penilaiannya lebih objek. Begitu. dalam pembahasan biasanya digunakan dua tens kalimat untuk membedakan mana hasil penelitian yang sedang dilaporkan dan mana hasil dari rujukan pustaka. Bentuk tens kalimat itu ada past tens dan ada present tens. Present tens itu yang kita buat dan past tens itu yang kita putih dari orang. Jumlah kata sekitar 1000 sampai 1500. Itu pembahasannya. Pembahasan dalam jurnal itu. Artikel itu. Dalam bagian diskusi yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak. Yang kita buat di ini di abstrak itu. Dan terutama di introduksi itu. Pengutipe literatur dalam diskusi Jangan terlalu panjang. Tangkap saja dia punya gegasan-gegasan inti. Lalu tampilkan atau berikan. Kemudian serikan dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri. Jadi misalnya begini. Orang kita baca hasil penelitian orang. jangan kutip langsung dalam jangan copy paste. Sebab begitu Bapak Ibu copy paste ketika diuji di plagiarism checker dia merah. Dan itu dia hitung berapa itu. Nah kalau merah biasanya tolerir sampai 1920. Kalau di atas itu mereka tolak. Karena dianggap ini banyak plagiat ini. kalau misalnya nama orang kita copy kita harus ketik ulang namanya. Jangan copy langsung taruh di catatan kaki. Karena ketika nanti plagiarism checker dia mengecek langsung merah. Dan itu dihitung. Sudah plagiat. Nah kalau mengutip pendapat orang harus tempatkan sesuai dengan aspek yang kita bahas atau pokok yang kita bahas. Jangan ditempatkan semerangan. Karena nanti dikatakan bahwa ini kok bahas tentang ini tapi kok ditempatkan pandangan yang berbeda. Nah ini itu juga bahaya. sekarang kesimpulan. Dalam mengambil kesimpulan jangan berspekulasi. Kesimpulan harus didesarkan atas fakta hasil penelitian. Ya kesimpulan juga harus menjawab penelitian pada abstrak. Jadi di abstrak tadi itu kan ada beberapa ketentuan itu salah satunya penelitian penelitian. Nah kesimpulan harus menjawab itu. Dan membuktikan tesis statement kita. Nah beberapa jurnal meminta juga agar pada kesimpulan penulis mengusulkan topik baru yang diteliti di masa depan. Jadi misalnya di kesimpulan di akhir kesimpulan itu kita katakan bahwa berdasarkan penelitian ini ada aspek lain yang perlu diteliti lebih jauh yaitu ini. Nah kita sebutkan. Nah kesimpulan itu 250 kata saja. tidak boleh lebih dari itu. Memang kadang-kadang ada jurnal yang minta silahkan tapi umumnya 250 kata. Saya pernah menulis dan mereka minta Bapak tolong tambahkan lagi beberapa kalimat ya ditambahkan. Tapi kalau itu diminta dari editor jurnal. Itu tidak apa-apa. Pengakuan. Pada beberapa jurnal diminta pengakuan terutama siapa perusahaan pendukung penelitian itu. Jadi misalnya kita mau meneliti sesuatu tapi didukung oleh perusahaan tertentu duitnya dari sana. Maka kita harus mengakuinya. Harus menulis di akhir jur di akhirnya itu. Sebelum daftar pustaka pengakuan itu kita perlu tulis. Dan kita sebutkan lembaga pemberi dana sebagai dokumentasi. Biasanya jurnal akan meminta bayaran kalau ada lembaga pendukung dananya itu. Ada minta apa dua ribu dolar, ada minta lima ribu dolar, begitu. Nah, bentuk kutipan dan referens list. Setiap jurang memiliki model kutipan tersendiri. Apakah editor jurnal meminta untuk memakai footnote atau stock mark note atau endnote. Jadi, untuk tahu permintaannya itu, kita copy dia punya salah satu artikel di jurnalnya, lalu kita lihat, dia pakai footnote atau catatan kaki atau catatan perut atau catatan akhir. Itu harus perhatikan. Lalu mengikuti model model yang dipakai. Nah, daftar pustaka juga perlu diperhatikan. Karena dari daftar pustaka itu akan dilihat bagaimana pengaturannya. Biasanya mengikuti abcat dan marga dari penulis itu didahulukan. Nah, untuk memudahkan makap, ada orang yang memakai Sotero, Mendeley, dan sebagainya. Sehingga membantu dalam melakukan daftar pustaka. Jadi, kalau bisa, perlu di-download Sotero atau Mendeley di laptop kita. Kalau masukkan semua daftar ke dalamnya dan barulah kita mulai menulis. Nah, setelah menulis, naskah sudah selesai, kita ada proses penulisan, pengiriman. namun, sebelum mengirim, periksa sekali lagi kelengkapan dan kesesuaian dengan format dari jurnal itu. Periksa aturan bahasa dan ejaan, apakah sudah benar? jadi, mesti kita baca ulang. Siapa tahu ada kesalahan ketik atau kalimat yang sulit dimengerti, kita periksa. Lalu, berbanyak naskah sesuai dengan kebutuhan jurnal. Misalnya, ada yang minta dalam bentuk Word dan PDF. Kita harus mengikutinya. jadi, kita harus mengikuti periksa kelengkapan artikel sebelum dikirim. Dalam perkembangan teknologi terkini, umumnya jurnal meminta agar kita memasukkan artikel melalui web yang mereka sediakan. Dan penulis harus masuk ke web itu dan mengikuti institusinya. sekarang ketika kita sudah kirim, biasanya lalu editor periksa. Lalu, setelah direview naskah akan dikembalikan kepada kita untuk diperbaiki. Ada juga yang kalau sudah benar semua tidak perlu perbaiki. Nah, kalau ada perbaikan, perbaikilah naskah sesuai dengan saran dari para reviewer. Nah, kalau ada saran atau perbaikan yang tidak dapat Anda terima, berikanlah penjelasan mengapa begitu. Tidak bisa diperiksa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini di bawah link ini, link ini adalah link untuk mengetahui jurnal-jurnal terakreditasi, DICTI. Jadi, saya masukkan di sini supaya Bapak-Ibu lihat. Nah, terima kasih. Masih ada dua materi lagi, apakah ada pertanyaan? Pak Pro, bagaimana? Ini kan kita disuruh untuk masukkan ke jurnal yang internasional, berarti dalam bahasa Inggris. Betul. Jumlah katanya ini yang susah ya, karena kan kita ngetiknya kebanyakan dalam bahasa Indonesia, kemudian menggunakan jasa translator, lalu jumlah katanya itu. Biasanya mengembang. Gitu ya. Nah, jadi begini, kita coba, kita coba menulis, kalau kita menulis dalam bahasa Inggris langsung, silahkan. Dengan begitu, maka kita sudah tahu berapa kata yang kita pakai. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kita perlu terjemahkan sendiri. Entahkan terjemah sendiri pakai Google Translate atau pakai terjemah sendiri, silahkan. Nanti kita akan kirim ke Proof Reader. Itu minimal bayaran itu 2-3 juta rupiah. Nah, setelah mereka translate atau perbaiki bahasanya, dikembalikan kepada kita, lalu kita harus hitung kata-katanya. Kalau kelebihan, kita harus kurangi. Tapi ingat, jangan sampai mengubah makna dari kalimat itu. begitu. Untuk menghitung kata itu tidak sudah dihitung satu-satu. Kita arsir saja. Lalu kita lihat di samping kiri. Yang diarsir itu ada berapa banyak. Biasanya komputer beritahukan. otomatis. Jadi kalau kita tulis abstrak, kita coba arsir, select yang abstrak, lalu lihat di sebelah kiri bawah berapa kata itu. Begitu Ibu. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya, Prof. Ya, silahkan. bagi saya ini kan kayak Tarsan masuk kota. Mohon izin bertanya, dalam abstrak yang Prof. tadi sampaikan, itu termasuk susunan atau konten, artinya boleh bolak-balik atau memang susunannya begitu? Terima kasih. Susunannya mesti begitu, karena begini, mulai dengan masalah, mulai dengan satu dua kalimat tentang bahwa orang sudah meneliti ini, tetapi belum sempurna, kira-kira begitu. Lalu, Bapak buat pertanyaan pertanyaannya adalah bla-bla-bla. Lalu, kemudian, Bapak sampai kepada the aim, maksud daripada tulisan itu, untuk menjawab pertanyaannya pertanyaannya itu. Untuk memberikan jawabannya lengkap, Bapak pakai metode. Metode yang Bapak pakai itu apa? Metode kualitatif atau kuantitatif atau apa? Sesudah metode, maka Bapak harus menyampaikan kira-kira nanti hasilnya kayak begini. hasilnya seperti ini. Lalu nanti akan dibuat pembahasannya seperti ini. Untuk mengure hasil itu dibahas seperti ini. Lalu di akhir ada kesimpulan. Begitu. Jadi mesti berurut, jangan dibulak-balik, nanti nanti membingungkan. kebetulan saya didikti untuk menilai dosen-dosen yang lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke profesor. Itu kalau salah satu saja nilai turun. Jadi itu harus berurut. Begitu. Kalau gitu kami lanjutkan. Dalam bicara atau subjudul abstrak tadi ada materi tentang penelitian. Dalam konteks tulisan kami-kami yang kemarin, apakah itu kan belum ada proses penelitian. Iya. Gantinya apa? kita kan sudah bicara banyak selama satu semester tentang teologi pertumbuhan gereja. Iya. Dan pikiran-pikiran yang kita sudah gagas itu dari buku-buku dan sebagainya, itu yang maksudnya dituangkan dalam artikel. Iya. dan anggaplah itu sebagai sebuah penelitian sederhana untuk kita berlatih bagaimana menuangkan semua yang kita bahas di dalam kuliah-kuliah kita, di dalam bentuk artikel. yang ketiga Jumlah kata jumlah kata total itu apa termasuk dengan footnote dan daftar kepustakaan atau murni materi bahasan? Biasanya termasuk seluruhnya, Pak Jenderal. Oke. Oke, dari saya cukup. Terima kasih, Berat. Baik. Baik, dari saya, Bapak. Iya, silahkan. Kami kan apa ya, sebelum menulis disertasi diharapkan untuk kalau bisa menulis satu artikel yang dikirim ke ini. Apakah harus dibahas artikel-artikel apa, ini jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal bahasa Indonesia yang terakreditasi Sinta begitu yang diakui oleh Dikti. Tidak harus misalnya dalam bahasa Inggris ke luar negeri. Dalam praktik, banyak sekolah yang juga sudah mengadopsi permintaan atau instruksi dari Dikti supaya menulis di jurnal terindes skopus, jurnal internasional. Nah, tapi beberapa sekolah perguruan tinggi yang kan ada beberapa beberapa model jurnal internasional itu, beberapa tingkat, yang skopus itu yang paling tinggi dan itu waktu kesulitannya itu luar biasa sulitnya. Luar biasa, iya. Tapi ada jurnal internasional biasa yang tidak terlalu sulit faktor kesulitannya. Dan itu yang mereka pilih. saya tidak tahu staken atau IAKN ekupang bagaimana? Iya, tanya nanti. Perlu di cek. Iya. Tapi ingat, ingat, kalau kita menulis atau misalnya IAKN Kupang belum mengadopsi aturan itu, nanti ketika diakreditasi, nilai mahasiswanya rendah sekali. Dia anggap tidak ada. Jadi, dia bermuara ke nilai akreditasi. Kualitas perguruan tinggi. Dan kualitas mahasiswanya. sehingga kalau misalnya dalam pertemuan tertentu lalu bilang, wah ini mahasiswa lulusan dari sekolah A. Wah, mereka sudah tahu ini kualitasnya kayak apa begitu ya. Gitu. Jadi, saya pikir janganlah kita mau apa. Kan ini dalam persaingan global ini. gitu Pak. Jadi, ya, terserah mau tulis di mana, tetapi journal international, saya pikir kalau misalnya Sinta 2, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia bisa masuk journal international. jurnal. Ya, Bapak. Terima kasih. Sinta 3. Bagus, bagus itu. Kalau yang satu sulit, Bapak ya? Sinta 1. Bagaimana? Yang Sinta 1, itu sulit. Sinta 1, itu biasanya disetarakan dengan jurnal bereputasi. di Indonesia ini untuk teologi belum ada. Untuk teologi paling tinggi itu Sinta 2. Tapi kalau untuk Islam sudah ada. Di Surabaya, di Gajah Mada di salah tiga sudah ada. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih banyak. Masih ada lagi? Pertanyaan apa? Pertanyaan, Paul. Saya, Paul. Pertama, itu tentang footnote. Ada beberapa buku yang saya nggak punya bukunya, tapi pernah baca dan ingat bahwa beberapa ide itu dari buku itu. nah, ketika saya kutip, itu bagaimana halamannya kan susah nyari, Paul? Apakah harus ada halaman? Kan ini, misalnya saya baca dulu waktu di Montreal. Nah, buku itu kan nggak ada sekarang. Tapi ide itu ada dari sana. Apakah ditulis halaman itu XXX, saya pernah lihat ada yang seperti itu, atau tanpa ditulis halamannya. Karena kalau nggak dikutipkan juga nanti kan itu idenya dari buku itu. Ibu masih ingat curi buku itu? Buku, ini ada dua kategori juga. Yang pertama, kalau itu adalah orangnya terkenal. Misalnya kayak Samuel Huntington itu hampir sudah populer gitu kan. Idenya tentang misalnya benturan peradaban itu kan ide-idenya itu sudah cukup memasyarakat begitu. Itu mungkin kan kalau nggak harus disebut halamannya mungkin masih masuk akal gitu. Tapi kalau yang tidak terkenal tetapi ada ide yang perlu iya, perlu di nah itu bagaimana bro? Halamannya itu kan nyarik bagaimana itu? Ya, kalau terpaksa masuk tapi ibu harus katakan judul buku itu. Tetap ditulis ya? Itu wajib. Tetap ditulis saja ya? Ya. Oke. Harus tulis penulisnya dan judul buku. Nanti kalau tidak ada halaman ditulis saja. Tidak ada halaman atau tidak ada halaman yang secara eksplisit dicantumkan. kalau bukunya ada secara elektronik ibu bisa hitung. Artinya bukan footnote. Tetap footnote atau gimana tetap footnote ya? Atau daftar pustaka saja? Kalau misalnya bukunya tidak ada tidak bisa masuk footnote. Tidak bisa footnote ya. Tidak bisa daftar pustaka saja. Ya. Nah, jadi harus hati-hati juga karena misalnya istilah-istilah baku tertentu yang sebagai yang dicetuskan oleh orang-orang tertentu, nah itu jangan bilang itu istilah ibu. Nah, justru itu Pak, masalahnya. Jadi, kalau tidak kita masukkan footnote, kan seolah-olah istilah kita pakai istilah itu gitu. Tapi, kalau kita masukkan footnote, tidak ada halamannya. Atau kita tuliskan namanya misalnya, Samuel Huntington mengatakan bahwa, atau bagaimana. Ketika ibu mengatakan begitu, mereka minta footnotenya. Iya, ibu. Nah, itu. Iya. Itu yang kemarin bulat saya disitu, bro. Ini gimana? ini. Seperti namanya. Ibu pakai orang lain saja yang bicara tentang hal yang sama. Daripada ini terkipas. Betul. Kutip dari orang lain. Kutipan di atas kutipan. jadi cari orang lain yang pernah mengutip itu, kemudian kita kutip lagi gitu. Susun begitu. Misalnya, Bapak Saurit yang tulis, lalu dia mengutip Samuel siapa itu? Asintong. Hantington. Hantington. Lalu katakan begini, menurut Samuel Asintong yang dikutip oleh Saurit, sehingga ada halamannya. Ya. Oh, ya. Halamannya itu adalah halam dari Pak Saurit. Mumat ini. Menurut. Pak Saurit. Ya, ya. Jadi berlevel ya. Ya, berlevel. Oke, oke. Paham, Prof. Paham, Prof. Tadi pertanyaannya Pak Apal, Prof. Yang daftar jurnalnya itu di mana saja? Itu tadi yang link-link. Alamatnya. Link tadi yang di Sinta. Sinta. Ristekbrin. H.I.D. Terus pertanyaan kedua, Prof. Itu ada istilah Sinta ID dan Skopus ID itu bagaimana cara dapatnya? Kalau Skopus itu... Harus nulis artikel dulu. Skopus itu, nanti sebentar saya tunjukin jurnal-jurnalnya. Oke, oke. Dan juga Sinta. Oke, oke. Jadi, ketik nama jurnalnya saja di web atau di internet, dia keluar. Ya, Bapak. Silahkan lanjut. Ya. Baik. Ini lagi setengah jam, saya harus berhenti. Jadi, kita lanjut ya. Ya, Bapak. Nah, ini dia. Nama jurnal terakreditasi dikti di bidang teologi, agama Kristen, dan musik. Kurios. 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 Ya, itu Sinta 2. Dunamis. In Theos, Surakarta. Sinta 2. Jeffrey juga Sinta 2. Evangelical Journal. Teologi Injili dan Pembinaan Ura Gereja. Saya tidak salah, Sinta 3. Gemal Teologi Sinta 3. Diskursus Sinta 3. Epigreef Sinta 3. Fidei. Itu untuk teologi sistematika dan praktika. Tawa Bangu. Abil. Ini Pak. Ini Pak. Contoh ini. Kenosis. Jurnal kajian teologi. Di Ambon itu. Societis Day. Jurnal agama dan masyarakat. S-T-T-R-I-I. Dan masih banyak. Sekarang sudah tambah banyak. Tapi saya kasih ini hanya sebagai contoh saja. Nanti di link itu, nanti Bapak Ibu bisa cari. Itu sudah Sinta semua ya? Itu sudah Sinta semua? Sintanya berapa-berapa? Sinta 2 sampai dengan 6. Sinta 6. Ini yang Ibu... Sana ini dia... Jurnal of Theological Studies. KU1. Kualitas 1. Weeh 1 ini. Biblical Theology Bulletin. Itu KU1. Theological Studies, Petus Testamentum, Biblical Interpretation, Islam and Christian-Muslim Relations. Bapak Saurit bisa tulis di sini. Lalu Feminist Theology, New Testament Studies, kemudian Pauline Studies, Journal of Theology, USA, Journal of Exchange, Journal of Study of the New Testament, Petus Testamentum Supremen, Text and Study on Quran, Harvard Theological Review, Q2, Mission Studies, Netherlands, Journal of Feminist Studies in Religion, International Bulletin of Mission, Journal of Ecumenical Studies, also in Biblical Theology, Ecclesiology Journal, Biblika. Biblika ini Pak Fritz bisa tulis di sini. Ini dari Italia. Itu nama-nama jurnal. Ini nanti saya kirim semua ke Bapak-Ibu ya. Jadi Q1, Q2 itu seperti yang Sinta tadi, 1, 2, 3. Kualitas-kualitasnya. Kalau jurnal internasional itu hanya 4. Kalau Sinta itu sampai 6. Ada pertanyaan tentang ini? Nanti bahannya Bapak tolong kasih kami. Saya akan kirim. Saya akan kirim. Nanti nanti, karena habis ini langsung saya bimbingan dengan mahasiswa dari Ambon, bersama dengan ada dosen di Jakarta lagi. Jadi mungkin malam saya kirim semua. Gimana? Jelas, Rob. Jelas ya? Yes. Lanjut, Rob. Oke. Kalau jelas, saya stop share ya. Lalu tampilkan yang lain. Nah, ini contoh. Bapak-Ibu sudah lihat? Halo? Halo? Sudah, Pak. Bisa, Bapak. Lanjut, lanjut. Sudah, lanjut, Bapak. Sudah lihat ya? Yes. Nah, saya kasih besar sedikit ya. Ya. Contoh. Jadi, COVID-19 as paidia. Reviewing the theological meaning of COVID-19 based on konsep of the paidia in Hebrew. 12, verse 4, until 13. Nah, ini abstrak. Perhatikan. Saya kasih warna-warni ini. Yang hijau ini, ini permasalahannya. Yang kuning ini pertanyaan. The question that arises, is the COVID-19 pandemic solely a punishment from God? Nah, lalu di bawahnya, this article aims, maksud atau tujuan dari artikel ini, adalah menguji makna teologis, ya, to examine the theological meaning of the COVID-19 pandemic based on the idea of paidia in Hebrew. Lalu, my thesis statement, ya, my thesis is, COVID-19 is not only a form of punishment, but also as a manifestation of God's love as well. Jadi, penulis ini mengatakan tesis saya adalah bahwa COVID-19 tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga sebagai wujud dari kasih Allah juga. Nah, kemudian, the research method, methodic penelitian, ya, I use is qualitative research. Through that method, I offer a new perspective. Nah, kebaruannya. Kebaruannya. On the meaning of COVID-19. And demonstrate the logical meaning of COVID-19 as a form of education from God to set human character for a better future. Nah, kalau saya arsir, nah, berapa kata itu? Satu. Satu lima puluh satu. Ya? Satu lima puluh satu. Satu lima satu. Satu lima satu. Iya, iya. Nah, karena dia minta seratus lima puluh sampai dua ratus. Maka seratus lima puluh satu sudah bisa masuk. Iya, iya. Begitu. Nah, lalu, keyword. Keyword ini dia minta Satu, dua, tiga, empat, lima Dia hanya minta lima kata Kalau dia minta lima kata Hanya lima saja Jangan lebih dari lima Oke Nah, introduksi Atau introduction Nah, di sini Masalahnya Masalahnya ditampilkan di sini Masalah COVID Diteliti oleh Amerika Dan oleh ahli-ahli di Indonesia Penelitian-penelitian terdahulu ya Bapak Lalu Di sini In the field of Christian theology Dalam lingkungan Teologi Christian Perilitian Research carried out Related in COVID-19 Has focused on how Christian theology Helps The understanding this pandemic Because the sudden emergence Of COVID-19 Raises question That focus on human life This is even An article questioning Where is the church In the time of the COVID-19 Pandemi In research In a recent article Nah, ini Penulis Sudah mulai Melakukan review Saya kasih warna ini Review Jadi pandangan Yanto Yanto Paulus Hermanto ini Ini Sampai di bawah sini Sampai di bawah ini Sampai di bawah Terus Nah Sesudah itu Jibu Matthew Joss Lalu pandangannya disarikan Di bawah sini Terus Ya Nah, ingat Setiap pandangan yang direview Perlu Kasih Komentar Jadi disini Dikatakan However Joss Ignore Another Important Aspect Of the Accurance Of disaster Which is that Each disaster Is A Pedia From God Who not only Penis Penis But also Provide Paidia For Do God Love Jadi disini Dia katakan Dari penelitian Joss ini Dia mengabaikan Aspek Penting lain Ya Mengenai Peristiwa Bencana ini Yang adalah Bahwa Bencana ini Adalah Merupakan Suatu Paidia Dari Allah Yang tidak hanya Menghukum Tetapi juga Memberikan Paidia Untuk Mereka Yang Allah Kasihi Begitu Nah Kemudian Baru Masuk Penulis lain Lagi Misalnya Andrew T. Lincoln Nah Urakan Dia pun Pandangan Terus Tentang Covid itu Nah Lalu Yang Merah Ini Yang merah Ini Ini kita Review Dia punya Pandangan I feel That He Has Not Only Contribute Di Theological To To The Development Of The Theology But He Has Also Provide Strength For Readers In Facing The Treat Of Covid 19 Dan Seterusnya Jadi Kita Menghargai Orang Ini Betul Dia Sudah Membahas Ini Dengan Baik Nah Tapi Perlu Ada Penjelasan Bahwa Di bawah Ini Yang Kita Mau Tekankan Bahwa Arti The Meaning Of Covid 19 As A Form Of Punishment And God Of God's For Human Did Not Get His Attention Jadi Lincoln Ini Dia Bahas Ini Dengan Baik Materinya Bagus Tapi Berkaitan Hukuman Dan Cinta Kasih Allah Itu Dia Tidak Bahas Nah Karena Itu Maka Di Dalam Artikel Ini Saya Mempromosikan Covid 19 Sebagai Rotan Dan Sebagai Bentuk Cinta Kasih Allah Bagi Manusia Khususnya Berdasarkan Konsep Pedia Di Dalam Ibrani 12 4 13 Dan Seterusnya Nah Sesudah Itu My Argumen Ya Ingat My Argumen Ini Hasilnya Given Insuccession Follow This Point Pertama Jadi Argumen Saya Yang Di Atas Itu Saya Akan Sampaikan Dalam Tahap-tahap Di bawah Ini Pertama Yang Kuning Kedua Yang Hijau Ketiga Atau Yang Terakhir Yang Ketiga Baru Kemudian Reset Metode Ya Ini Reset Metode Nah Sesudah Reset Metode Baru Mulai Dengan Membahas Apa Yang Tadi Kita Sebutkan Saya Sebutkan Di Atas Situ Nah Ini 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 Pembahasan Ini Pembahasan Yang Diberikan Oleh Penulis Mengenai Penjelasan Mengenai Gagasan Tentang 19 Bukan Sebagai Hukuman Saja Tetap Sebagai Kasih Allah Wuzud Dari Kasih Allah Nah Ini Yang Kedua Poin Kedua Nah Ya Lalu Kesimpulan Kan Tadi Tahap-tahap itu Hanya Tiga Pertama Kedua Dan Kesimpulan Lalu Diakhiri Kesimpulan Nah Lalu Bibliografi Jadi Di dalam Menulis Itu Jangan Tambah Macam-macam Atau Apa Jangan 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 Melantur Dari Pokok Yang Dibahas Jadi Sub-pokok Bahasan itu Harus Sudah Diberitahu Sebelumnya Jadi Jadi Orang Mengikuti Apa Yang Kita Mau Bahas Jadi Seluruh Pembahasan Itu Itu Misalnya Ada Di Sini Kita Sebutkan Di Sini Pertama Ini Kedua Ini Lalu Terakhir Ini Dan Jangan Terlalu Panjang Harus Fokus Jangan Jangan Bias Jangan Melantur Kemana-mana Nah Ini Contohnya Bagaimana Ada Pertanyaan Saya Ya Ya Halo Prof Ya Silahkan Yang Pertama Untuk Bisa Diambil Sebagai Keyword Kata kunci Kriterianya Apa Apakah Karena Menjadi Bahasan Atau Bagaimana Yang Kata kunci Apa Ini Untuk Mereview Tadi Di Di Abstrak Itu Ada Kata kunci Jadi Ada Lima Bici Ya Nah Kata kunci Itu Diambil Dari Kata-kata Yang Paling Banyak Dipakai Dalam Tulisan Itu Jadi Kira-kira Dari Lima Kata kunci Itu Orang Sudah Mengerti Bahwa Isi Dari Artikel Ini Apa Dengan Abstrak Jadi Karena Itu Maka Di Jurnal Itu Biasanya Hanya Abstrak Dengan Kata kunci Saja Yang Ditampilkan Isinya Tidak Ditampilkan Jadi Begitu Orang Baca Abstrak Dan Kata kunci Orang Sudah Tahu Ini Dia Bahas Apanya Yang Kedua Prop Untuk Review Review Itu Tulisan Dalam Artian Yang Ada Di Jurnal Atau Tulisan Lepas Atau Boleh Buku Ada Baiknya Jurnal Kalau Buku Itu Kan Bukunya Panjang Sekali Sehingga Membutuhkan Banyak Halaman Untuk Kita Uraikan Isi Buku Itu Dan Itu Menambah Panjang Tulisan Padahal Dia Minta Sekian Ribu Sementara Kalau Buku Itu Panjang Sekali Jadi Ada Baiknya Cari Artikel Yang Membahas Tentang Itu Tetapi Aspek Yang Bapak Pilih Itu Belum Disinggung Maka Itu Yang Dipilih Artikel Ini Berarti Jurnal Yang Ter Akredasi Juga Iya Iya Gak Bisa Ngambil Dari Surat Kabar Gitu Enggak Boleh Itu Tidak Laku Harus Artikel Di Jurnal Ilmiah Oke Terima kasih Ada lagi Pak Saya Mau Tanya Kalau Misalnya Kami Mau Cari Informasi Tentang Judul Judul Dalam Jurnal Jurnal Bahasa Indonesia Yang Tadi Bapak Sudah Sampaikan Itu Itu Kira-kira Aksesnya Bagaimana Mungkin Bapak Bisa Kasih Informasi Supaya Kami Bisa Tau Misalnya Oh Dari Tulisan Jurnal Veritas Misalnya Itu Dia Pernah Bahasa Apa Saja Supaya Dari Situ Kami Bisa Lihat Hal Hal Mana Jadi Ibu Nanti Ketik Nama Jurnalnya Aja Di Apa Internet Nanti Dia keluar Begitu Dia keluar Cari Cari Apa Namanya Dia Punya Arsip Arsip Ada Arsip Begitu Kita Buka Arsip Semua Tulisan Akan Keluar Lalu Ibu Lihat Mana Yang Kira-kira Cocok Coba Saya Tes Langsung Jadi Coba Saya Buka Di Internet Misalnya Misalnya Tulis Veritas Saya Ketik Veritas Kemudian Ini Ada Macam-macam Veritas The Leader Tulis Jurnal Jurnal Veritas Atau Jurnal Apa Begitu Veritas Jurnal Teologi Dan Pelayanan Nah Kemudian Cari Semua Di Situ Pasti Mereka Akan Kasih Ya Volumenya Isinya Apa Saja Pasti Ada Ada Cuma Ada Jurnal Tertentu Kalau Jurnal Indonesia Saya Lihat Mereka Buka Jadi Kita Bisa Langsung Download Tapi Jurnal Luar Negeri Itu Biasanya Mereka Minta Bayar Oh Ya Harus Bayar Sudah Saya Sudah Coba Buka Inveritas Bisa Bisa Dapat Jadi Arsip Ya Di Arsip Jadi Buka Misalnya Home Home Kemudian Jurnal Disitu Dia Ada Berapa Item Disitu Lalu Di Jurnal Itu Ada Instruksi Dan Itu Yang Harus Di Ambil Jadi Jangan Tulis Artikel Baru Cari Jurnal Jangan Cari Jurnal Dulu Perhatikan Dulu Dia Punya Mau Maunya Kayak Apa Gitu Baru Kita Menulis Sesuai Dengan Permintaannya Kalau Misalnya Kita Punya Ide Dan Ternyata Cari Jurnal Kok Tidak Ada Begitu Pasti Ada Itu Misalnya Ibu kan Tulis tentang Anak Bukan Misalnya Hal yang Lain Misalnya Saya Lagi Hal yang Lain Tentang Apa Dulu Misalnya Saya Tentang Teologi Pelangi Begitu Teologi Pelangi Terus Cari Misalnya Pernah Dengar Kau Suka Koyama Punya Tapi Beda Dengan Saya Punya Pemikiran Begitu Tidak Apa Kalau Beda Justru Bagus Itu Ibu Bisa Masuk Dan Memberikan Kritik Terhad Koyama Tapi Koyama Tidak Pernah Menulis Tapi Tidak Ada Jurnal Khusus Tentang Itu Kalau Dia Tidak Menulis Ambil Orang Lain Saja Orang Lain Punya Ulas Tentang Dia Begitu Saja Oke Saya Tanya Lagi Misalnya Jurnal Ini Apakah Berkaitan Dengan Dicertasi Yang Kita Tulis Nanti Iya Bisa 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 Berbeda Jumlah Bahkan Intisari Dari Disertasi Itu Bisa Dituarkan Dalam Bentuk Jurnal Yang Ibu Nanti Tulis Itu Oke Jadi Wajibnya Berapa Dua K Atau Apa Dua Apa Dua Jurnal Satu Jadi satu boleh memilih mau masuk ke jurnal Indonesia atau yang jurnal luar negeri begitu ya. Iya. Tapi itu harus tanya sekolah dulu. Dia mengadopsi yang mana? Berarti misalnya saya mau tulis di Veritas contoh saja. Berarti saya harus berkomunikasi dengan Veritas untuk menawarkan jurnal saya begitu atau bagaimana? Iya, betul. Kalau misalnya mau menulis dari Veritas, bisa juga kalau Veritas itu misalnya jurnalnya Pak, tapi Ibu tidak mau masuk ke situ, hanya ambil tulisan dari Veritas, cari lagi, cari saja jurnal lain yang juga membahas tentang Pak. Pokoknya Pak saja, sesuai dengan tulisan Ibu. Bukan masuk ke jurnal juga pendidikan Allah. Oh iya, iya, iya. Oke, baik-baik. Sudah cukup jelas? Jelas ya? Nah, jadi begini ya, Bapak Ibu punya tulisan yang sudah dikirim dan saya minta diperbaiki. Jadi, itu semua sudah dinilai. Yang saya mau sampaikan ini adalah, kalau misalnya mau menulis dan memperbaiki gagasan yang ada, mau menulis dan masuk ke jurnal, bisa melihat apa yang kita pelajari hari ini. Sebab di perguruan tinggi lain yang saya juga ajar di sana, waduh, mereka bolak-balik, bolak-balik, kirim artikelnya itu bolak-balik, diubah, dikoreksi, balik lagi, dikembalikan, diperbaiki, dikembalikan lagi ke saya, perbaiki. Memang pusing juga saya. Karena itu membutuhkan ketelitian untuk perbaiki. Nah, untuk ujian UAS ini, saya pikir saya sudah punya nilai dari Bapak Ibu semua. Nanti saya akan kirim ke Staken atau IAKN. Nah, apa yang kita dapat hari ini, Bapak Ibu bisa pakai untuk menulis artikel memuat di jurnal. Saya tanya lagi, Prof. Ya. Halo, Prof. Ambassador. Dalam tulisan untuk jurnal atau tulisan ilmiah yang sejenis, itu apa boleh diberi judul-judul, subjudul, judul samping, judul... Kalau ini tadi saya lihat kan tidak. Mengalir gitu saja. Nah, yang di atas ini, sudah lihat ya. Atas judul, ya. Ya, ini. Ya, ada. Yang saya arsi hitam itu. Itu judulnya. Ya, subjudul boleh enggak, Prof? Di bawah, dalam urean. Lalu di bawah, di bawah ini adalah subjudul. Dalam bahasan, Prof, boleh enggak? Nah, dalam bahasan, Bapak bisa, boleh aja. Boleh aja. Tapi Bapak harus sebutkan. Seperti di sini, ini. Ini namanya subjudul. Ya, introduction. Nah, ini. Pertama. Di situ, Penelus mengatakan, One, I analyzed the logical meaning of COVID-19 based on idea, concept in Hebrew 12, verse 4, verse 13, in order to offer a new perspective on the meaning of COVID-19 and it's worldwide impact. The second, I demonstrate that the logical meaning of COVID-19 is also an expression of God's love that so that human can maintain their holy life and produce the fruit for peaceful trust. Finally, I end this article with conclusion. Jadi, kalau subjudul sebutkan di sini, tidak boleh sebut di sini lain dari nanti dalam apa, pembahasan, tidak boleh. Tidak boleh. Harus sama. Harus sama. Kalau lain, itu ditolak. Dianggap itu sudah menyimpang. Gitu. ini ada subjudul yang dikasih tebal itu, bolti tebal. Ini satu lagi. nah ini. The theological meaning of COVID-19 is pretty for God's people. In judul, subjudul ini. Nah, karena hanya dua subjudul, maka diakhiri dengan conclusion. dan ini sudah disebutkan di akhir dari introduksi. Jadi, kalau sudah sebutkan di introduksi dan harus disebutkan, maka harus taat kepada pembagian itu. Gitu. bagaimana? Intinya adalah semua jurul-jurul yang tadi Bapak sudah sampaikan itu sudah layak kami coba bank komunikasi dengan salah satu diantaranya gitu ya, Pak? Ya. Silahkan. Itu deadline-nya kapan ya, Pak? Jadi gini, saya bilang perlu kita konsensus dulu. Apakah saya sudah ambil nilai dari tulisan-tulisan yang Bapak Ibu masukkan? Yang sudah diperbaiki juga? Maksudnya ambil nilai dari ini saya masuk berikan supaya Bapak Ibu tahu kenapa saya coret-coret atau kasih warna-warni Bapak Ibu punya artikel. Karena belum mengikuti ini aturan menulis artikel. Nah, supaya Bapak Ibu paham tentang mengapa saya kasih catatan-catatan itu, karena ini. Makanya hari ini saya masuk kita bertemu supaya saya menjelaskan semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, kok sudah diperbaiki, kok salah terus ini? Misalnya, jadi supaya Bapak Ibu tahu apa prinsip menulis artikel ilmiah yang di jurnal. Ini diwajibkan untuk mahasiswa S3, kesecuali kalau Staken mengatakan tidak usah menulis artikel, yaudah bebas. Tapi nanti konsekuensinya keakreditasi, tidak akan naik dari C. Yang mahasiswa S3 kemarin-kemarin mereka ada terus di jurnal, kok? Ya, mereka tidak menulis karena waktu itu belum diberlakukan. Jadi ini mulai dari angkatan kami ini? Ya, angkatan pemula. Pionir sudah kami ya, Pak. Iya. Tanya, Prof. Tadi kan rujukannya sebaiknya jurnal. Tapi kalau fakta-fakta, data-data itu kan banyak juga dari koran, Prof. Jadi karena kalau koran itu kan dari temuan-temuan data yang ada di lapangan. Jadi baru dimunculkan. Nah, itu kan kita bisa rujuk misalnya masyarakat di Nepal. Nah, itu kan berita dari ditemukan begini-begini. Itu kan dari biasanya dari berita. Kan boleh dirujuk. Untuk memberi contoh misalnya. Ya, agak sulit, Bu. Karena Wikipedia aja tidak diakui. Berarti tidak boleh ambil data dari internet, begitu ya? boleh, tetapi dari jurnal atau tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau belum ada yang menulis tentang itu bagaimana, Prof? Ya. Belum ada yang menulis tentang itu sehingga tidak ada di jurnal. Jadi baru temuan misalnya ada suku di Nepal yang seorang wanita itu suaminya banyak bersaudara itu dalam rangka untuk warisan itu supaya tidak terpecah bilah. Jadi tidak ada konflik. Itu ada struktur masyarakat yang seperti itu. Dan itu baru muncul setelah ada internet ini terbuka, kemudian baru nongelah itu ada masyarakat seperti itu. Nah, itu kan fact. Itu fact. Ibu bisa kutip, Ibu bisa kutip, tapi disebutkan koran itu disebutkan koran itu dengan siapa penulisnya dan halamannya harus disebutkan. Nah, cuma koran itu perlu lihat itu koran yang kualitas koran itu bermacam-macam sehingga harus ditulis diakses kapan seperti itu. Ya, betul enggak, Bro? Ya, jadi ditulis misalnya diakses kapan begitu. Ini jurnal harus dipublish kapan, Pak, deadline-nya? Jurnal yang menjadi tugas kami harus dipublish di jurnal-jurnal tersebut kapan, deadline-nya? Silahkan, karena kalau Ibu sudah kirim, sudah mau selesai, jurnal ini harus sudah ada. Kalau di SDT Jakarta, di sekolah-sekolah lain, sebelum ada jurnal, mereka tidak boleh di wisuda. Jadi, sebelum wisuda, artikel ini sudah ada? Harus. Tegasnya, tidak ketergantungan tulisan yang kemarin ya, Papa? Bikin baru lagi pun boleh. Ya, silahkan. Tapi itu sudah tanggung jawab tanggung jawab saya dalam arti memberi nilai sudah selesai. Karena ini sudah masuk Agustus, saya harus masukkan nilai. tapi mohon maaf, terlalu subyektif. Saya sih enggak khawatir tentang nilai. Profesor Pendeta kan sulit untuk membuat orang lain susah. Begini, Prof. Kebetulan secara pribadi, saya memang tempoh hari cepat-cepat mengirim. Tetapi kemudian dengan jalan kami perbaiki, bahkan ada dua orang belum sempat memasukkan, saya sudah memasukkan perbaikan. Dalam konteks yang kayak begini, karena yang dikoreksi Prof. itu tulisan awal. Mohon-mohon maaf. Nah, kita sepakat dulu. Nanti kalau apa saya mengatakan iya untuk Bapak Saurin, nanti yang lain iri. Jadi kita sepakat. Apakah mau perbaiki artikel ini, artikel Bapak Ibu, sesuai dengan ini baru saya nilai, jadi berarti nilai yang saya sudah ambil itu tidak dipakai. tujuh, Prof. Karena yang kemarin itu masih O-O-on, Prof. Jadi enggak, caranya belum tahu. Jadi kayak yang dikutip apa, yang ini enggak. iya, soalnya kami baru diberitahu tentang cara penulisan artikel detail begini. Nah, sehingga saya sudah kirim juga perbaikan yang Bapak minta, saya tidak tahu apakah itu sesuai harapan atau tidak. Tapi kalau misalnya masih ada waktu diberikan bagi kami, mungkin saya bisa otak-atik lagi sesuai dengan haran hari ini. Ya, saya sudah lihat Ibu punya, hanya Ibu perlu melihat atau memperbaiki itu yang tahap-tahap yang bahasanya itu. Ya. Nah, dan kalau begitu nanti saya akan tanya, untuk berikut saya akan tanya, Bapak Ibu mau masukkan artikel ini ke jurnal mana? Supaya saya juga lihat ketentuan jurnal itu. Bagaimana? Iya, bisa. Bisa, Prof. Mohon arahan malahan jurnal mana yang Prof kan sudah punya pengalaman. Oh, ini cocoknya ke jurnal ini, yang itu. Kita kan buta ini, Prof. Jadi perlu dibimbing, oh, yang ini cocoknya misalnya tentang LGBT. Oh, ini ke jurnal yang sana. Dan seterusnya begitu, Prof. Nah, cuma begini, sebelum menulis, sebelum menulis, sudah harus tahu ke jurnal mana begitu. Itu. Jadi, Bapak Ibu cari jurnal apa? Kan, bidang studi Bapak Ibu kan teologi dan PAK. Nah, makanya saya tampilkan jurnal-jurnal teologi dan PAK. Jadi, Bapak Ibu mau senang ke mana? begitu. Oke. Oke. Gimana? Paham, Prof. Oke, Prof. Nah, saya minta Ibu kelas tolong tanya ke IAKN. Mereka sudah mengadopsi peraturan menteri itu belum? Oh, iya. Nanti saya tanya. karena kalau program studi yang sudah terakreditasi dan IAKN sebagai lembaga pendidikan yang didukung oleh pemerintah secara penuh. Harus. Itu tidak ada pilihan lain mestinya. Harus. IAKN itu institut agama krisis negeri. Negara yang bayar. Negara punya lagi. Iya, negara punya itu. Dan harus tak para pemerintah. bagaimana kalau Bapak yang tanya saja. Nanti saya tanya Pak. Saya tanya Pak Yonatan. Lebih tepat tanyanya. Kami ini kan cuma mesis saya. Sudah tanya ke Ibu Odita dan dia katakan, ya nanti saya bicara dengan Pak siapa ini? Rektor. Sampai sekarang ada hasilnya juga. Pak Rektor itu orang sibuk jadi telepon juga kadang-kadang enggak diangkat. Tapi paling tidak kalau kita kita asumsikan bahwa memang sudah harus mengikuti berdasarkan peraturan menteri sementara juga secara logika institut ini dibiayai oleh negara ya asumsi kita pasti mendekati sebuah kebenaran. Jadi katakanlah belum harus diberlakukan misalnya tapi kita melangkah kita memberikan kontribusi yang bagus buat institut ini apalagi Pak Prof membimbing kita ini luar biasa berkat besar. Betul. Prof barusan saya sambil mendengarkan saya coba Google kalau disinta itu IAKN muncul tapi kalau diskopos IAKN itu tidak muncul Prof tapi ITB muncul itu bagaimana? Karena jurul-jurul Indonesia 96% tidak muncul diskopos ternyata 1-2 saja yang muncul karena mereka sinta satu teologi saja tidak ada sinta satu 2-2 kalau ke atas terus bagaimana? Terus juga di disinta itu Prof ternyata kategorinya hanya dua researcher dan pengajar kalau kami-kami yang liar ini bagaimana statusnya? Masuknya bagaimana? Ibu tadi kan saya sudah untuk registrasi edara menteri di awal sekali itu untuk mahasiswa S3 iya mahasiswa S3 wajib menulis iya berarti maksudnya periset ya Prof ya periset sudah jelas sudah jelas kalau gitu Prof karena kesepakatannya adalah produk yang terakhir tulisan kami maka ini kapan harus dimasukkan karena Prof harus menyatorkan nilai nilai suaranya menggemar kurang begitu kedengaran baik bagaimana Pak Jenderal bagaimana? Pak Soerif silahkan ulang suaranya putus-putus suaranya tadi menggemar berulang-ulang oke ini baik bagaimana Prof ulangi pertanyaannya Prof belum diputus-putus karena keinginan kami dan ini negara demokrasi banyak yang setuju dengan penilaian produk yang setelah kami koreksi ini saya akan mengikuti juga pertanyaannya adalah karena Prof juga harus menyatorkan nilai maka kapan tulisan ini yang perbaikan terakhir ini harus kami setor ke Prof hari ini sudah tanggal terlambat masuk di WAKN nanti tanggal 9 saya tidak tahu WAKN itu ada deadline masukan nilai enggak ada tanggal berapa awal Agustus dari Pak Rajon dan Juli awal Agustus sudah selesai sudah masuk berarti sudah terlambat kalau kita perbaiki baru makanya saya bilang nilai-nilai saya sudah pegang hanya kirim saja sudah Prof minggu depan Prof soalnya Bapak suka singgila Bapak kestau cara buat artikel Nilai sudah kalau mana Pak Prof mana Pak Prof kok hilang Pak Prof mungkin misalnya nilai misalnya misalnya ini katakanlah sudah terlambat tapi kan kami tetap diasumsikan wajib mengirim artikel yang terakreditasi nah tidak ada dosen yang bermurah hati seperti Pak Prof ini berkat besar buat kami jadi kami sangat membutuhkan bimbingannya Pak Prof untuk penulisan artikel tersebut nah jika Pak Prof berkenan mungkin bisa dikirimkan via email kami masing-masing tulisan kami itu dengan catatan-catatan dari Pak Prof supaya itu menjadi sebuah bantuan kami untuk pengiriman artikel Pak Prof dengan dengan mungkin Pak Prof misalnya begini kan kami ini seperti orang seperti tadi Mas Jenderal bilang bahwa kita ini seperti Tarsan masuk kota gak tahu ini musti alamatnya mana jurnalnya mana mungkin Pak Prof dari tulisan kami ini mengarahkan dengan kemampuan penulisan mungkin masuk sinta berapa sinta berapa jurnal mana mungkin Pak Prof itu bisa menjadi sebuah pertolongan yang luar biasa buat kami ya memang karena ini memang semester baru ya tadi saya juga sudah sangat sibuk sebetulnya bisa saja bisa saja misalnya Bapak Ibu perbaiki jadi jadi itu berarti jurnal artikel yang pernah dikirim itu langsung diperbaiki saja sesuai dengan ketentuan di sini ya sehingga saya tidak membaca dua tiga kali lagi artikel Bapak Ibu tapi perbaiki artikel sesuai dengan petunjuk hari ini lalu dikirim ke saya ya kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung dikirim kemana bisa nanti saya baca lalu saya usulkan dikirim kemana itu mantap itu jadi seperti orang buta dituntun ya karena apa ya harus sesuai dengan skopnya juga betul betul iya iya baca-baca kami punya boleh minta bocoran untuk yang bagian saya ya bocoran yang saya punya Pak Prof kira-kira itu saya kira kalau wah sebentar ini Pak Samuel saya lana masuk lagi Pak Samuel mau masuk tadi dia sudah ada tadi ada tapi Alef jaringan jaringan Bapak dia tampias oh ya saya kira perlu diperbaiki dulu Bu oke ya diperbaiki dulu lalu nanti saya lihat bagaimana kira-kira bisa diperbaiki yang pasti ketika nanti dikirim ke saya masih ada perbaikan dan saya harap nanti itu diperbaiki lalu dikirim ke jurnal mana begitu siap Pak aduh puji Tuhan ya puji Tuhan bahwa diterima bahwa diterima bahwa diterima atau tidak itu bukan soal saya itu soal Bapak Ibu ya ya karena diterima atau tidak itu berkaitan dengan kontennya ya konten dari artikel itu dan saya rasa di IAKN belum ada orang yang bisa melakukan review seperti ini ya belum ya belum kayaknya Bapak jurnalnya juga belum ada kalau Ambon ada itu IAKN punya jurnal IAKN punya tapi saya tidak tahu sinta berapa dia atau jurnal terakreditasi belum itu yang saya tidak tahu oh itu yang belum tanya ya betul coba tanya sama siapa ya yang Ibu Lani ya bulanius ya karena beliau kan di Staken ya Bapak IAKN ya ya betul oke baik Bapak Ibu jadi saya 15 menit lagi saya harus online untuk bimbingan mereka sudah menunggu mereka sudah SMS saya jadi kita bisa mengakhiri pertemuan kita sore ini ya terima kasih terima kasih banyak luar biasa maaf Pak interupsi contohnya kan kami boleh dapat ya Bapak ya nanti malam dikirim saya sudah bilang tadi nanti habis pertemuan dengan para mahasiswa ini bimbingan S3 saya ini nanti malam saya kirim ke semua terima kasih terima kasih Bapak ya mungkin juga dengan artikel yang dikirim ke jurnal bahasa Indonesia yang Bapak tahu bagus supaya kami punya beberapa perbandingan oke terima kasih Bapak terima kasih selamat sore terima kasih Bapak berdoa untuk kita mari kita berdoa Bapak di sorga Bapak kami semua kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus kami sangat bersyukur untuk pertemuan yang sangat berharga pada sehari-hari ini kami dibimbing kembali diarahkan dan juga diperlengkapi dengan banyak hal yang berkaitan dengan penulisan artikel kami berdoa supaya Tuhan berikan kami hikmat berikan kami ketajaman dalam berpikir berikan kami kepekaan rohani dan juga berikan kami semangat kerajinan untuk bisa mempersiapkan artikel ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan dan kami berdoa supaya Tuhan berjalan mendalui kami untuk bisa mengatakan kami kepada jurnal-jurnal yang tepat sesuai dengan bidang yang kami tulis terima kasih banyak juga untuk Pak Prof yang dengan penuh kasih dengan hati yang sungguh mau membantu kami telah memberikan hal-hal yang berguna pada sore hari ini kami berdoa Tuhan tambahkan kesehatan kekuatan umur panjang hikmat dan juga Tuhan memberkati segala sesuatu yang Bapak melakukan baik pengajaran-pengajaran di kelas melalui sum maupun pembimbingan disertasi dan urusan-urusan dengan dikti dan sebagainya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati memakai anakku menjadi saluran berkat dan memajukan pendidikan teologi di Indonesia berkati juga keluarga hambamu dan segala sesuatu yang menjadi doa pergumulan secara khusus kami berdoa mari Tuhan ku sendiri yang sungguh campur tangan di dalamnya terima kasih banyak ya Tuhan kami juga menyerahkan kami semua yang hadir pada sore hari ini walaupun yang tidak sempat bergabung Tuhan juga memberkati kami masing-masing di dalam penulisan jurnal dan juga segala hal yang lain yang menjadi aktivitas kami terima kasih banyak ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin 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 terima kasih selamat sore selamat sore Bapak terima kasih banyak